Rusia dan Iran Dua negara ini menanggung beban yang sama karena framing yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu. Penting untuk diketahui bahwa Iran dan Rusia menempati posisi pertama dan kedua sebagai negara dengan sanksi terbanyak di dunia. Oleh karena itu, wajar jika kedua negara ini membentuk aliansi untuk menentang Amerika Serikat dan sekutunya. Bentuk kerjasama paling dahsyat dari Iran dan Rusia yang terus dibicarakan saat ini berasal dari bidang ekonomi dan militer. Di bidang ekonomi, kedua negara ini sepakat untuk tidak lagi menggunakan dolar sebagai alat perdagangan. Selanjutnya, di bidang militer, Iran membeli pesawat tempur dari Rusia dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi drone kamikaze Rusia diperoleh dari Iran. Sebagai contoh, drone Gerantu didasarkan pada teknologi drone Shahid-136. Melihat kedekatan Rusia dengan Iran saat ini, tentu menarik untuk mengetahui lebih jauh dinamika hubungan antara keduanya. Bagaimana sejarah hubungan kedua negara ini, mengapa mereka memilih untuk bekerja sama? Hingga sejauh mana hubungan Rusia dan Iran mempengaruhi dunia? Dinamika antara Rusia dan Iran telah berlangsung sejak abad ke-8 Masehi, ketika kedua wilayah ini membentuk Kekaisaran Safawi yang kemudian menjadi Iran dan Kekaisaran Rusia. Namun, fokus kita akan dimulai dari beberapa momentum sejarah yang membentuk dunia modern saat ini. Mulai dari Perang Dunia Pertama, di mana ternyata Iran dan Rusia menjadi sekutu dalam perlawanan melawan Kekaisaran Ottoman dan Blok Sentral. Namun, pada tahun 1917, Kekaisaran Rusia mengalami krisis ekonomi parah akibat biaya perang dan mengalami pukulan besar dari revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Revolusi Bolshevik menjadi cikal bakal lahirnya Uni Soviet dan menyebabkan Kekaisaran Rusia mundur dari Perang Dunia Pertama, meninggalkan Iran di garis depan dan akhirnya memburukkan hubungan kedua negara. Setelah Perang Dunia Pertama, hubungan keduanya sempat membaik. Bahkan, ada Perjanjian Persahabatan di tahun 1921 yang didasarkan pada kepentingan ekonomi keduanya di Laut Kaspia. Dalam perjanjian ini, mereka setuju tentang kesetaraan pelayaran di Laut Kaspia. Namun, pada Perang Dunia Kedua, kondisinya kembali memburuk. Inggris dan Uni Soviet melakukan invasi ke Iran Utara pada tahun 1941 untuk memastikan jalur pasokan senjata sekutu aman dari intervensi musuh. Ya, meskipun Uni Soviet cepat menarik pasokan mereka setelah perang berakhir pada tahun 1945. Empat tahun pendudukan tetap meninggalkan trauma di masyarakat Iran terhadap Uni Soviet. Pada masa Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua, Iran yang saat itu dikenal sebagai dinasti Pahlavi memilih untuk bersekutu dengan Amerika Serikat. Bahkan, Iran bersama Arab Saudi dikenal sebagai pilar kembar Amerika yang memiliki tugas untuk mencegah penyebaran paham komunisme Uni Soviet di Timur Tengah. Keberpihakan dinasti Pahlavi pada Amerika di masa itu menjadi kunci hubungan dengan Uni Soviet. Namun, pada tahun 1979 hubungan ini terhenti karena terjadinya revolusi Iran yang mengubah negara tersebut dari monarki menjadi negara Islam konservatif. Pandangan Iran terhadap Amerika Serikat dan dunia barat secara drastis berubah, termasuk pernyataan Ayatollah Khomeini yang menyebut Amerika sebagai iblis besar yang harus disingkirkan. Kemudian, pada tahun 1991, Uni Soviet pun runtuh dan Rusia muncul sebagai pewarisnya. Dua momen besar ini mengubah drastis hubungan antara Iran dan Rusia, di mana kedua negara kembali menjalin hubungan baik. Hubungan baik antara Iran dan Rusia semakin menguat setelah naiknya Vladimir Putin menjadi presiden pada tahun 2000-an. Putin, yang dianggap sebagai fitur anti pengaruh barat, menarik minat Iran karena tindakan kerasnya terhadap Amerika Serikat. Persahabatan antara Iran dan Rusia didasarkan pada sentimen negatif terhadap Amerika. Pada tahun 2007, secara resmi Putin melakukan kunjungan kenegaraan ke Teheran untuk memperkuat kerjasama bilateral. Kunjungan ini semakin intens dengan kembalinya Putin ke Iran pada tahun 2015, yang kemudian melahirkan kerjasama di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, Iran dan Rusia terlibat dalam tiga organisasi besar yang mendukung perekonomian mereka, yaitu Shanghai Corporation Organization, BRICS, dan Forum Negara Pengekspor Gas. Forum Negara Pengekspor Gas menguasai 71 persen produksi gas alam dunia, dan Iran serta Rusia menjadi salah satu pemasok terbesar. Kedua negara juga sepakat untuk berbagi bentuk perdagangan, termasuk di bidang pertanian, telekomunikasi, dan pertukaran minyak hingga mencapai 15 juta barrel per hari. Pada tahun 2021, volume perdagangan antara Iran dan Rusia mencapai angka yang mengesankan, yaitu 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 51,5 triliun rupiah. Kerjasama di bidang militer juga mencakup pembelian jet tempur SU-35 oleh Iran dan pertukaran teknologi drone militer. Kerjasama ini menjadi bukti berakhirnya embargo senjata PBB terhadap Iran pada tahun 2015. Dukungan militer Iran dan Rusia terlihat dalam konflik di Suriah, di mana keduanya pedukung rezim Basar Al-Assad. Di Yaman, Rusia memveto resolusi PBB yang menekan Iran karena dianggap melakukan pengiriman senjata kepada milisi Houthi. Dalam invasi Rusia ke Ukraina, Iran diakini mengirimkan 100 juta amunisi melalui kapal kargo untuk mendukung Rusia. Bantuan militer ini termasuk rudal dan drone serang, menciptakan ketidakpastian yang diungkapkan Amerika dan tidak dijawab oleh pihak Rusia. Selain senjata, Iran juga mengirimkan 20 ton bantuan bahan pokok seperti minyak sayur, gandum dan jagung kepada tentara Rusia. Kerjasama antara Rusia dan Iran mencapai bidang nuklir. Dengan Rusia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Bashar senilai 800 juta dolar Amerika Serikat atau 12,4 triliun rupiah. Pembangkit listrik diharapkan dapat menghasilkan hingga 1.000 megawatt. Rusia juga terlibat dalam pengiriman uranium ke Iran, meskipun tindakan ini mendapat kecaman dari Amerika karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Melihat kedekatan antara Iran dan Rusia serta potensi kehadiran Cina dalam kerjasama geopolitik, memunculkan pertanyaan apakah ketiganya akan membentuk poros baru? Jawabannya mungkin saja iya. Kerjasama yang terjalin antara Iran, Rusia dan Cina membuka peluang terbentuknya poros baru. Terutama karena ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu menekan pengaruh Amerika Serikat. Namun, terwujudnya poros baru ini tergantung pada kesinambungan kepentingan bersama tanpa perubahan yang signifikan. Meskipun ada batasan besar, yaitu kepemilikan senjata hulu ledak nuklir, di mana Iran merupakan satu-satunya negara di antara Rusia dan Cina yang belum memiliki senjata tersebut. Perlu dicatat bahwa Cina dan Rusia belum sepenuhnya mendukung pengembangan senjata nuklir bagi Iran. Mungkin karena khawatir, Iran bisa menjadi oposisi di masa depan. Persaingan kekuasaan di Asia juga bisa menimbulkan gesekan di antara mereka, sehingga ada potensi pecah belah di antara Iran, Rusia dan Cina. Tentu saja, Rusia tidak menginginkan saingan baru dalam ancaman penggunaan senjata nuklir di kawasan yang sama. Jadi, hubungan mereka ini juga tidak sesolid yang dirumorkan. Jika poros baru ini terbentuk, dampak geopolitiknya bisa merugikan Amerika Serikat dan sekutunya. Kerjasama militer antara Iran dan Rusia bisa mengakibatkan dukungan bersenjata satu sama lain. Sebagai contoh, jika Rusia berhasil mengambil alih Ukraina dengan bantuan Iran, tidak menutup kemungkinan Rusia melanjutkan ke negara berikutnya, seperti Polandia. Di sisi lain, Iran dengan dukungan Rusia bisa menghadapi Israel sebagai bentuk penolakan terhadap perilaku semena-mena dari Israel. Belum lagi dengan Cina yang punya potensi melakukan invasi ke Taiwan, yang memang sudah dirumorkan sejak lama. Gilanya lagi, apalagi poros baru ini juga mendapat dukungan dari Korea Utara, karena kita sama-sama tahu ya, Korea Utara tengah dekat dengan Rusia. Dengan demikian, poros baru yang terbentuk oleh Iran dan Rusia bisa menjadi tantangan serius bagi Amerika Serikat beserta sekutunya dalam geopolitik global termasuk NATO, Israel, Taiwan, Korea Selatan, dan lain-lain. Nah, itu dinamika antara Rusia dan Iran yang memperlihatkan bahwa musuh di masa lalu selalu bisa menjadi teman di masa depan selama kepentingan atau musuhnya sama. Ingat, semuanya didasari kepentingan dan tidak melulu soal kemanusiaan.